Assalamualaikum Wr Wb Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan Mendapatkan keberuntungan pada hari ini Hari Senin tanggal 30 Oktober Tahun 2023 ini Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk yang akan berpotensi Mendapatkan kebaikan pada hari ini Hari Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2 dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan beruntung di hari Senin ini adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Nah seperti apa nih untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Pada posisi hari Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023 ini Walaupun memang ada beberapa masalah yang belum terselesaikan Tetapi secara segi pemikiran dan juga kebijaksanaan Pengambilan keputusan Teman-teman Gemini kamu sudah cukup baik ya Sehingga apa dengan kebijaksanaan Dengan pengambilan keputusan yang baik Ini juga pelan-pelan akan sangat membantu kamu Untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan Beberapa masalah-masalah yang terjadi Dalam usaha dan juga Di dalam posisi pekerjaan kamu Dan kemudian di sisi yang lainnya Teman-teman Gemini pada hari Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023 ini Kamu juga akan merasakan Adanya hal-hal yang positif Terkait dengan posisi keuangan kamu Jadi ya pada hari ini Teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga harus bersyukur Ada hal-hal yang baik Ada hal-hal yang positif Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Secara finansial Termasuk munculnya beberapa rezeki-rezeki Yang tak terduga Di hari Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023 ini Dan kemudian dalam aspek hubungan asmara Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di hari Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023 ini Kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur Dengan keadaan yang baik Bersyukur dengan keadaan yang positif Yang tentu saja bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi kehidupan kamu Sehingga apapun yang kamu rasakan Apapun yang terjadi Bagi teman-teman Gemini Hubungan asmara Antara kamu dengan pasangan Bisa dikatakan masih beruntung Dan juga baik-baik saja Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Nah seperti apa nih Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di hari Senin terakhir ya Di bulan Oktober tahun 2023 ini Saya rasa emang bagi teman-teman Virgo Kamu sangat kerja keras sekali ya Kamu sadar diri dengan beberapa hal yang terjadi Dalam kehidupan kamu Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo pada hari Senin Tanggal 30 Oktober tahun 2023 ini Kamu bisa merasakan kaki kepala-kepala di kaki Emang situasi kamu sangat bekerja keras sekali Dengan kondisi yang ada Tapi beruntung juga Kamu di hari Senin ini mampu Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi Dan ini bukan keberuntungan saya rasa Tetapi hasil dari kerja keras yang didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Jadi emang sudah banyak peluang yang muncul Dan kamu tidak perlu khawatir Karena kamu selalu bisa Kamu selalu mampu Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan posisi keuangan Di hari Senin Tanggal 30 Oktober 2023 ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu juga merasakan Situasi keuangan yang cukup positif Kamu merasakan betul Adanya situasi keuangan yang luar biasa Di dalam posisi kehidupan kamu Secara finansial Jadi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu tidak perlu merasa khawatir Tidak perlu merasa cemas Dengan beberapa situasi-situasi yang ada Dengan situasi yang terjadi Di dalam kondisi keuangan kamu Kenapa? Masih ada kondisi keuangan yang positif Masih ada kondisi keuangan yang lancar Yang tentu saja bisa diterima dan juga bisa dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di dalam kehidupan kamu Dan secara asmara Kedewasaan Pola pikir yang baik Itu juga akan memberikan impact yang positif Di dalam posisi hubungan asmara kamu Sehingga apa? Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu akan bisa bertemu dengan hal yang baik Kamu akan bertemu dengan hal-hal yang positif Di dalam posisi asmara kamu Jadi ya dari poin-poin inilah Yang akan mendasari teman-teman Virgo Mendapatkan kebaikan Mendapatkan keberuntungan Di hari Senin 30 Oktober 2023 ini Dan kemudian selanjutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Apa representasinya Dari kedua kartu ini Poin pertama Kamu harus menjaga semangat kamu Supaya perasaan kamu berada dalam posisi yang positif Karena apa? Memang bagi teman-teman Sagittarius Kamu memang masih mengalami beberapa permasalahan Dan masih banyak masalah-masalah Yang harus diselesaikan pada hari Senin Tanggal 30 Oktober tahun 2023 ini Tapi ya bersyukurnya adalah Dengan perasaan yang terjaga Dengan semangat yang terjaga Ini juga akan sangat membantu sekali Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Untuk apa? Untuk menyelesaikan Untuk menuntaskan beberapa hal yang ada Menuntaskan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan posisi akhir bulan Oktober Malah menjadi awal perubahan hidup yang positif Bagi teman-teman Sagittarius Karena apa? Bukan hanya soal penyelesaian masalah saja Tetapi kamu juga akan mendapatkan Beberapa hal yang baik Akan mendapatkan Beberapa hal yang positif Yang akan terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan hal ini Harus betul-betul disyukuri Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Dan posisi kamu dalam urusan asmara Antara kamu dengan pasangan Juga bisa kita katakan Cukup baik-baik saja Bisa kita katakan Juga akan memberikan Impact yang baik Di dalam posisi Kehidupan asmara kamu Jadi ya pengertian Pemahaman yang baik Tentunya ini juga akan memberikan Hal yang luar biasa Di dalam kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di hari Senin ini Antara kamu dengan pasangan Bisa meminimalkan Beberapa konflik Yang ada Di dalam hubungan Asmara kamu Jadi ya dari poin inilah Yang akan memberikan Keberuntungan Di hari Senin Tanggal 30 Oktober 2023 ini Dan kemudian selanjutnya Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Hari Senin Tanggal 30 Oktober Tahun 2023 ini Segala bentuk Rencana-rencana Di kepala kamu Penyelesaian-penyelesaian Masalah yang masih Menjadi draft Di dalam kepala kamu Itu harus Segalanya Direalisasikan Karena apa Masalah ini Tidak akan Kelar-kelar Ketika kamu terlalu Banyak mikir Jadi usahakan Berpikir itu Secukupnya saja Kemudian langsung Lanjutkan Dengan eksekusi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena apa Dengan kamu bisa Untuk melanjutkan Eksekusi Di dalam penyelesaian Masalah Ini juga akan Memberikan hal yang Baik Ini akan memberikan Hal yang positif Yang akan terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya bagi Teman-teman yang Memiliki Zodiac Aries Masalah yang terjadi Dipikirkan Seperlunya saja Yang terpenting adalah Eksekusi yang nyata Eksekusi yang harus Kamu lakukan Untuk penyelesaian Masalah itu juga Merupakan hal Yang harus Kamu lakukan Di dalam Kehidupan kamu Dan bersyukurnya Kamu mampu Untuk bagaimana Mewujudkan Merealisasikan Rencana-rencana Yang ada Merealisasikan Rencana-rencana Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Jadi ya Terus bersyukur Terus bersyukur Dan wajib bersyukur Dengan keadaan Yang baik Di dalam Posisi Kehidupan kamu Saat ini Jadi ya Di hari Senin Panggal 30 Oktober Masalah-masalah Yang ada Bisa kamu Selesaikan Dengan Sebaik-baiknya Dan kemudian Poin berikutnya Aries Kamu juga bisa Bersikap bijak Terkait dengan Posisi Keuangan kamu Artinya apa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Emang kamu pun Juga merasakan Adanya Situasi-situasi Yang saya rasa Mungkin ya Masih akan Menimbulkan perkara Masih akan Menimbulkan Beberapa Permasalahan Yang terjadi Tetapi Kamu juga Harus bersyukur Dengan keadaan Yang baik Harus bersyukur Dengan keadaan Yang lancar Yang tentunya Bisa kamu terima Bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam Kehidupan Kamu Tetap bersyukur Banget nih Dengan posisi Yang sangat Positif Bagi teman-teman Aries Meskipun Di hari Senin ini Di dalam posisi Hubungan Asmara Mungkin juga Masih ada Beberapa Perdebatan Antara Kamu Dan juga Pasangan Kamu Tapi yang jelas Tetap bersyukur Kamu mampu Untuk menyelesaikan Dan juga Menuntaskan Masalah yang terjadi Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Pada posisi Di hari ini Di hari Senin Tanggal 30 Oktober Tahun 2023 ini Kamu harus mencoba Untuk move on Dari beberapa Hal yang lalu Yang memberatkan Pikiran kamu Pokoknya Segala sesuatu Yang Memberatkan kamu Sebisa mungkin Itu untuk disingkirkan Jangan sampai Terlalu Memikirkan Sesuatu Yang menjadi Hambatan Di dalam Posisi Kehidupan kamu Karena ketika Kamu terlalu Memikirkan Sesuatu Yang menjadi Hambatan Ini juga Akan menimbulkan Hal yang Kurang baik Ini akan Menimbulkan Hal yang Kurang positif Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi ya Segala sesuatu Yang membebani Pikiran kamu Harus diselesaikan Karena apa Itu semua Akan diganti Dengan hal-hal Yang lebih baik Lagi Jadi ya Di hari Senin Tanggal 30 Oktober Tahun 2023 ini Pastikan Kamu harus bisa Untuk lebih Mandiri Harus bisa Untuk lebih Tegas Dengan setiap Pemikiran Yang kamu Miliki Kamu harus Mampu Untuk Melepaskan Kekhawatiran Ketakutan Traumatis Yang muncul Di dalam Diri kamu Dan ketika ini Bisa kamu Lakukan Maka Saya sangat Yakin Ini akan Memberikan Hal yang Baik Ini akan Memberikan Hal yang Positif Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi ya Terus Bersyukur Dari hal Ini Saja Ketika Bisa Dilakukan Akan Memberikan Keberuntungan Ditambah Lagi Di poin Yang Berikutnya Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Secara Kondisi Keuangan Bersyukur Kondisi Keuangan Kau Masih Memiliki Hal Yang Bagus Masih Memiliki Hal Yang Positif Di dalam Kondisi Keuangan Kamu Jadi ya Terus Bersyukur Teman-teman Leo Masih Merasakan Betul Adanya Hal Yang Baik Merasakan Betul Adanya Hal Yang Positif Yang Akan Muncul Yang Akan Terjadi Di dalam Posisi Keuangan Kamu Ditambah Dengan Hubungan Asmara Yang Cukup Terkendali Serasa Ini Juga Akan Memberikan Hal Yang Bersiukur Yang Positif Yang Akan Muncul Dan Juga Bakal Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Kemudian Zodiak Yang Terakhir Adalah Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Nah Seperti Apa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Memang Di Hari Senin Tanggal 30 Oktober Tahun 2023 Ini Masih Ada Beberapa Keraguan Untuk Melangkah Nah Emang Cukup Wajar Di Akhir Bulan Untuk Melangkah Itu Merupakan Hal Yang Normal Merupakan Hal Yang Wajar Tetapi Disini Saya Menyarankan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Jangan Terlampau Sering Mengalami Beberapa Keraguan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Apapun Yang Terjadi Kalau Kamu Memiliki Beberapa Keraguan Yang Terlalu Berlebihan Ini Juga Akan Memberikan Hal Yang Kurang Kehidupan Kamu Secara Keseluruhan Jadi Saya Rasa Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Kamu Harus Bisa Untuk Mengingkirkan Keraguan Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Kamu Harus Yakin Bahwa Di Bulan November Nanti Ada Beberapa Hal Baik Yang Bisa Kamu Perjuangkan Karena Walaupun Ada Beberapa Hal Yang Tidak Terlalu Mulus Tapi Kamu Juga Akan Selalu Mampu Kamu Akan Selalu Bisa Untuk Merasakan Segala Kebaikan Kebaikan Yang Ada Segala Kebaikan Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Saat Ini Kamu Juga Harus Tegas Dan Yakin Pada Apapun Hasil Yang Kamu Terima Hasil Yang Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Terus Bersyukur Wajib Bersyukur Dengan Hal Yang Positif Yang Akan Terjadi Di Hari Senin Tanggal 30 Oktober Tahun 2023 Ini Dan Inilah Gambaran 6 Zodiac Yang Akan Berpotensi Mendapatkan Kebaikan Mendapatkan Keberuntungan Pada Hari Ini Hari Senin Tanggal 30 Oktober Tahun 2023 Ini Resonat Semua Tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman Sekalian Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehatian Sekian dari Saya Mohon Maaf Bada Kesalahan Sampai Ketemu Di video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepor Dining Pangas Tuti Rahayu 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 Sakundum Hadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tutup Semangat Dan Sukses Selalu Untuk Teman-teman Semuanya Di Hari